Ini kan nih, kok, apa, sampai dia jual ke dia banget. Oh, lebam. Iya, lebam. Ini. Ditunda gitu. Oh, sidang tadi itu ditunda karena kan sebelum PA-nya itu, PSBB ya, ada cuti gitu. Itu kan dari pihaknya Rio itu memberikan bukti. Dan dari lawyarku itu mau meminta buktinya itu secara real. Karena buktinya itu cuma sekedar kertas aja gitu. Dan hari ini buktinya itu tidak bisa dibuktikan, makanya sidangnya ditunda. Kalau dari pihaknya kamu sendiri, ada kebuktian lain nggak? Pasti ada bukti lain dong ya, pasti. Mungkin yang didengar adalah adanya KDRT, segala macem gitu. Oh, iya, iya. Memang kan selama aku menikah sama Rio kan, juga kita tahu lah ya backgroundnya Rio. Seperti apa gitu kan. Kalau aku kan menikah karena Allah juga. Karena memang kita pasangan pasti ada rasa lah ya kan kayak gitu. Aku berpikir adalah dulu orang negatif itu bisa menjadi baik, tapi nyatanya tidak bisa dirubah menjadi baik gitu. Kalau masalah aku kemarin waktu dia ketangkep yang ketiga kalinya aku marah sangat, ya itu memang sudah sakit hati banget ya. Maksudnya aku selama ini juga ada KDRT juga gitu kan. Bahkan juga masih ada bekas-bekas di, apa, di badanku juga masih ada bekas gitu sih. Ya, kayaknya kalau pernah terjadi KDRT, kenapa mesti menunggu sekian lama baru? Enggak, karena aku pikir kan aku tuh waktu itu kan sempet ke, apa, consular ya, consular di RSKO, segala macem. Memang kalau misalnya orang narkoba itu emosionalnya terlalu tinggi banget dan meluap-luap. Jadi aku pikir aku kasih kesempatan aja. Karena kan aku sudah memilih, memilih dia untuk menikah dengan dia. Berarti segala hal negatif aku harus terima gitu. Jadi, dan pernikahan itu bagi aku kan sakral banget. Dan ternyata pas dia keluar dari penjara, malahan gugat cerai aku. Dan aku pun masih berpikir, aku bertahan, aku kayak sosok sebagai, apa ya, sebagai malaikat lah. Tapi ternyata tidak bisa gitu aku pikir. Aku pikir juga kemarin ya, gitu kan, cuman yang mungkin dia saat-saat memang emosinya tidak terkontrol. Atau apa, nanti keluar dari penjara mungkin benar-benar taubat naswa. Tapi yang aku dapat seperti ini ya, memang gak bisa dirubah sih manusianya. Seperti itu, Sati. Oke, pernah ngerasa gak sebagai perempuan nih, saya sudah kasih waktu, kesempatan, segalaan macam, apapun itulah ya, baik tengah hari. Pernah gak sih ngerasa saat sendiri, gue ini adalah perempuan yang kok bodoh ya? Oh iya, makanya kemarin pas aku rilis single, gitu kan, itu kan aku minta bikinin lagu sama Mas Badai. Aku bilang, Mas, aku sampai detik ini aku masih mau bertahan. Sebenernya tuh lagunya sebelum Rio di keluar dari penjara ya, jadi kan aku tetap bertahan. Disitu video klipnya itulah real life-nya aku, kehidupan aku sama Rio. Seperti itu, segitunya aku bertahan, segitunya aku sabar, segitunya aku ikhlas, segitunya aku mendampingi dia. Tapi aku disia-siain itu aja sih. Merasa bodoh gak? Iya, aku pas ngeliat video klipnya itu, jadi aku ngeliat, oh segitu bodohnya aku ya, segitu piciknya pikiran aku saat itu. Kok aku mau ya, kok aku bisa itu aja sih? Berarti di tanggal di mana pemerintah, bukti apa aja yang ini sudah... Banyak-banyak bukti, aku di KDRT-in, aku di sini juga, aku ada bekas sundutan rokok juga kan, ini masih ada gitu loh. Terus ada bukti chattingan, ada banyak sekali bukti yang aku sampai mungkin ada setebel ini ya, lih gitu loh bukti-buktinya yang gitu. Karena dia mengajukan gugatan cerai, dan pada saat dia membawa saksi, itu semuanya itu tidak apa ya, tidak sesuai dengan fakta dan realita yang ada itu aja. Mbak Inri, berarti kemarin video klip itu menggambarkan saat itu dong, kondisi saat itu? Iya, iya, real life aku benar-benar kondisi. Saat aku menikah sama dia memang awal-awalnya kan memang romantis apa segala macem gitu, memang kayak begitu kondisi pernikahan kami saat itu. Masuk ada ikan kekerasan di video klip itu sama? Iya, itu benar, itu benar semua. Kamu pernah mengalami kerasan formal ya? Ada trauma gak sih? Bahkan ketika kamu harus mengulang adegan itu di... Ada, ada. Kemarin aku sama Chris Hatta gitu, ada beberapa kali aku bilang, Chris, Chris aku yang shock banget gitu, yang ketakutan saat dicekkek gitu kan. Aku bilang, Chris, tak dulu ya, tak dulu aku trauma banget gitu. Dan kejadian kan memang itu di kamar pribadi aku ya. Jadi memang terjadinya disitu dan adegan ulangnya pun disitu jadi benar-benar traumatik banget. Yang kayaknya kejadian paling kemarin apa sih? Sehingga kayaknya jadi sunset hidupnya Rio. Yang paling kemarin yang pernah di alami seperti ini sih. Aku sih kalau DRT udah 4 kali ya selama menikah gitu, tapi aku masih berpikir ya sudah lah, ini apa, ini biarkan menjadi hidup aku aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak begini gitu kan, ya bukannya aku mau membuka apa gimana gitu, tapi memang kayak kemarin juga kan kejadian yang terjadi di IG-nya Rio gitu. Aku udah diam-diam aja tapi dia seperti itu. Jadinya ya sudah lah, sudah semuanya udah terbuka ya, aku buka aja semuanya gitu. Mbak Haini, dengan membuka ini Mbak Haini berarti punya bukti-buktinya dong, semuanya ada? Ada kok saat aku dibukulin ini kan nih, aku apa, sampai benjol gede banget. Oh lebam? Iya lebam. Beginilah. Kemudian udah visum semua kan? Nggak, aku nggak visum karena aku pikir kalau misalnya visum, berarti aku bikin visum itu kan harus bikin surat laporan polisi baru bisa visum. Tapi kalau misalnya aku bikin laporan polisi terus aku visum, kan sama aja aku, apa ya, membuat suamiku pada saat itu menjadi bagian yang dilaporkan gitu loh. Jadi aku pikir ya sudah biar aja aku simpan aja sendiri gitu. Terus. Apa yang pemicu kak BFD itu? Sebenarnya sih cuma hal-hal sepele aja sih, yang mungkin karena kan kalau, balik lagi ya, mohon maaf sebelumnya gitu, maksudnya kalau orang narkoba itu pasti emosinya itu tidak terkontrol dan sensitif sekali gitu. Ketika kita membuat salah satu titik itu saja itu bisa memicu emosi dia yang sangat luar biasa sekali itu aja. Wendy selain verbal, ada gak yang non-verbal yang itu membekas di hati ucapan? Ada, ada, ada. Boleh tau gak? Sampai detik ini ucapan itu sangat-sangat, apa, sangat-sangat membekas sekali sih sama aku sih. Boleh coba? Kalau itu kayaknya nanti aja deh aku ucapinnya. Oke, atas apa yang sudah dilakukan, nyesel gak sih, ah tau gini aku lapornya? Enggak sih, kalau aku sih gak, maksudnya nyeselnya dalam arti gini, kenapa aku masih tetap bertahan sampai dia keluar adanya menggugat aku dan isi gugatannya dan saksinya itu tidak sesuai dengan fakta dan realita itu aja sih yang aku sesalin. Tau gitu kan aku, mendingan aku sudahin aja gitu. Tapi kan ini kan proses tidak sedang berlangsung nih. Terus ada berita juga dan beberapa pemerintah juga dirimu dengan kekasih baru. Aku gak punya kekasih, aku itu teman gitu. Terus, apa namanya, kalau misalnya cuman kayak gitu doang kan gak masalah ya gitu. Temen-temen media juga bisa kok sama-sama-sama temen gitu, cuman kayak gitu. Terus aku cuman berharap, mudah-mudahan one day aku akan mendapatkan laki-laki yang baik, yang tulus, yang benar-benar mencintai aku apa adanya. Makanya aku bilang sama temen-temen media, mau doanya aja siapa tau nanti ke depannya aku mendapatkan laki-laki yang memang bisa menerima aku apa adanya dengan segala kekurangan aku, bukan kelebihan aku dulu. Berarti yang di foto itu? Hanya temen aja, temen kecil aja. Oh, temen kecil aja. Berarti yang laporan di Polnes itu juga termasuk body shaming yang dilaporkan, ada peran Rio di sana? Sejauh ini sih belum dilaporkan dia sebagai tersangka ya, hanya sebagai saksi. Karena di situ kan di feed IG-nya Rio ya, jadi nanti Rio dipanggil sebagai saksi aja sih. Dan yang sangat disayangkan, kenapa dia membalas itu aja. Dan kenapa di saat aku sudah laporkan itu, dia menghapus gitu. Dan kemarin-kemarin kenapa nggak dihapus. Jadi, Kak sebagai orang yang pernah hidup bersama dalam rumah tangga ya, merasa lucu, aneh atau apa gitu. Karena Rio ikut terlibat dalam perusahaan bodoh shaming. Aku sih, kadang-kadang suka ketawa sendiri gitu. Maksudnya, kok kayak gitu ya, kok lucu banget sih, kok aneh banget, kok unik banget ya. Apalagi kalau misalnya ada netizen gitu kan, yang suka membalas komen di feed IG-nya Rio gitu. Yang nggak tahu apa-apa, dia ngejudge aku. Terus, seolah-olah aku menzolimi dia, padahal tidak tahu yang terjadi realita hidup rumah tangga aku seperti apa. Aku selalu doa sama Allah sih, semoga wanita-wanita yang komen jelek tentang aku gitu, yang nggak tahu realitanya. Mudah-mudahan one day dia akan menerima dan mendapatkan lakuan yang aku rasakan saat aku menikah. Awal menikah dulu sempat ada perjanjian harta gonung gini? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak ada harta gonung gini. Karena memang enggak ada harta untuk nama dia dan nama aku di saat menikah gitu. Hanya usaha aja gitu. Usaha juga memang kan memang usaha juga real memang uang aku. Seperti ini, berarti enggak ada komunikasi sama dia? Enggak, enggak. Aku coba mencoba komunikasi sama dia itu terakhir itu waktu lebaran ya. Aku cuma minta maaf aja. Karena aku ya mungkin kalau dibilang teman-teman aku wanita bodoh ya, aku wanita bodoh ya. Udah disakitin, udah disemua-semuanya lah, korbanin semua. Tapi aku masih mau membuka komunikasi. Karena aku berpikir, oh yaudahlah aku cuma say sorry aja gitu. Kalau aku mungkin ada salah hilaf gitu. Tapi dia enggak mau dia menutup semua komunikasi. Ya buat aku ya buat apa kalau misalnya dia menutup komunikasi sama aku. Terus dia teleponin semua teman-teman deket aku untuk pembelaan gitu loh. Buat apaan gitu. Kalau misalnya memang benar dan memang dia tidak merasa bersalah. Untuk apa pembelaan kayak aku? Aku enggak ada gitu. Maksudnya teleponin teman-temannya dia. Even ada temannya beberapa yang hubungin aku. Aku enggak ada pembelaan karena memang realita. Ya ini yang aku punya cuma jujur aja. Tapi untuk terkait dengan foto tersebut. Bisa mungkin jadi kemarahan dari Riau deketmu? Udah, udah, udah. Enggak ada kok. Dia juga di feed IG-nya dia love you, love you. Aku enggak ada masalah kok gitu kan. Jadi kalau misalnya cuma sekedar kayak gitu. Jadi masalah buktinya apa kalau aku selingkuh gitu. Buktinya apa kalau aku punya pacar. Kan enggak ada. Kayak gitu. Itu juga teman deket memang teman dari kecil gitu. Jadi enggak ada masalah sih. Aku maksudnya selama aku baik, selama aku benar. Aku enggak pernah paku. Aku enggak ada kepikiran untuk pacaran lagi. Yang coba ngedeketin sih adalah beberapa gitu. Tapi kan mereka juga tahu aku proses. Dan mereka juga mengenal aku. Bahwa aku tuh kalau udah komit, aku komit gitu. Tapi nanti kalau misalnya sudah selesai. Semuanya aku mau jalan sama siapa aja kan bebas.